Bab 50 Peta Sembilan Dewa Membela Negara Master, apa yang dikatakan oleh orang-orang Pulau Selatan ini benar. Kami memang memiliki legenda ini di Kyushu. Menurut cerita kuno, ada peta di Kyushu yang disebut Peta Sembilan Dewa Membela Negara. Peta ini mendetailkan sembilan harta suci yang terletak di Kyushu, dan masing-masing dari mereka memberikan kekuatan untuk menguasai suatu wilayah. Jika seseorang mendapatkan semua kesembilan harta karun itu, mereka dapat mencapai kekuatan ilahi yang luar biasa, menjadi dewa di Kyushu. Menurut legenda, pemilik sebelumnya merobek peta tersebut menjadi sembilan bagian dan menyebarkannya di seluruh Kyushu. Setiap bagian berisi informasi tentang salah satu harta tersebut. Namun, ini hanya sebuah legenda, dan terdengar cukup fantastis. Julia Lee menjelaskan. Peta Sembilan Dewa Membela Negara Justin Chu berpikir sejenak dan kernudian mengatakan dengan santai, Aku tidak tertarik pada peta itu. Orang dalam jubah merah yang membunuh orang tuaku adalah perhatian utamaku. Aku akan mencari di setiap sudut dunia ini untuk menemukannya. Hari berikutnya, Justin Chu berdiri di depan makam orang tuanya, dikelilingi oleh makam anggota keluarga Chu lainnya. Makam-makam gelap yang berjumlah lebih dari 500 itu berisi jiwa anggota keluarga Chu yang telah dibunuh oleh keluarga Chon. Jenazah Anes Chen, Tiko Chen, dan tiga putranya, serta Izi Chen, telah diubah menjadi patung perunggu yang berlutut di depan makam keluarga Chu mereka disusun rapi, melambangkan bahwa anggota keluarga Chen ini akan selamanya berlutut dan meminta maaf kepada anggota keluarga Chu. Ibu, ayah, aku, Justin Chu, kembali ke kota Maple lebih dari setengah bulan yang lalu hari ini baru aku datang untuk mengunjungi kalian, orang tuaku aku tidak bisa menghadapi kalian sebelumnya. Sekarang setelah aku telah membalas dendam untuk keluarga Chu, kalian dapat beristirahat dengan damai setidaknya sebagian. Setelah aku membunuh orang dalam jubah merah yang membunuh kalian, aku akan datang untuk mengunjungi kalian lagi, memungkinkan kalian beristirahat dalam damai abadi aku, putra yang tidak berbakti, Justin Chu, memberi hormat kepada kalian. Berlutut di tanah, Justin Chu mengetuk kepalanya ke batu nisan tiga kali, suaranya tercekat oleh emosi. Dalam waktu satu hari, berita mengenai perbuatan Justin Chu yang menghancurkan keluarga Chen menyebar seperti api di seluruh kota Maple dan bahkan Lingzhu. Banyak orang terkejut sampai-sampai takjub keluarga Chen, terutama yang berada di Lingzhu, seperti pohon raksasa yang mengjulang. Namun, Justin Chu berhasil mencabut akarnya dan menebangnya. Dalam waktu singkat, berbagai keluarga besar dan kekuatan di kota Maple mulai menjalin hubungan dengan Agung Chu, perwakilan bisnis dari keluarga Chu bagaimanapun juga, keluarga Chu, dengan kembalinya Justin Chu, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Jika mereka tidak mengambil hati sekarang, mereka mungkin melewatkan kesempatan di masa depan. Agung Chu sangat sibuk, mengintegrasikan aset keluarga Chen di kota Maple semalaman dan mengatur personel yang dapat diandalkan untuk mengelolanya. Dari Bai memberikan bantuan yang signifikan, tidak hanya memfasilitasi prosedur resmi tetapi juga menyediakan personel tepercaya untuk Agung Chu. Ada pun keluarga dan kekuatan yang ingin bekerja sama dengan keluarga Chu untuk mencari keuntungan, tetapi sebelumnya pernah menjatuhkan keluarga Chu. Agung Chu tidak akan memedulikannya sama sekali. Tidak hanya itu, dia berencana menghabiskan waktu untuk menekan orang-orang kaya dan berkuasa ini, yang selalu berdiri di tengah. Bregen Hong dari Geng Piro dan Julia Li dari Pavilion Sky, serta Rumah Lelang Song, semuanya mendapatkan manfaat besar setelah keluarga Chu mengintegrasikan keluarga Chen. Keuntungan bisnis mereka juga meningkat dua kali lipat. Tengah malam, sebuah mobil balap merah masuk ke kota Mepel seorang wanita cantik dengan rambut panjang mengemudikan mobil tersebut. Hel, cantik, mengemudi sendirian pada waktu semalam seperti ini, apakah merasa kesepian? Bagaimana kalau aku bermain denganmu? Seorang pemuda yang mengendarai mobil terbuka menyapa wanita cantik dalam mobil merah itu. Cantik, mari kita bermain bersama, keterampilan saudara kita bagus sekali pasti bisa membuatmu senang. Dua pemuda lainnya dalam mobil terbuka juga menyapa dengan gembira. Namun, wanita dalam mobil sama sekali tidak peduli pada mereka. Dengan wajah dingin, dia terus mengemudi. Si gadis ini cukup pintar berpura-pura. Hentikan dial beberapa pemuda mendekati mobil merah tersebut saat lingkungan sekitar sepi. Mereka menghentikan mobil tersebut dan mendekati mobil tersebut. Pintu mobil merah terbuka, seutas kaki indah yang mengenakan stoking hitam dan sepatu hak tinggi merah muncul, diikuti oleh seorang wanita cantik dengan postur tinggi. Wanita ini memiliki rambut panjang yang melambai, fitur wajahnya sangat cantik, riasan wajah yang tebal tidak membuatnya terlihat vulgar, malah menambah pesonanya. Postur tubuhnya proporsional, terutama lekuk dadanya yang menonjol, membuat mata para pemuda bersinar. Cantik sekali, bukan. Wanita itu bertanya dengan dingin. He he, sangat cantik. Cantik, bagaimana jika kita mengguncang mobil ini malam ini? Pemuda yang memimpin tertawa geli, jelas sekali bahwa wanita cantik yang berdiri di depan mereka adalah mangsa merekal. Pul pul pul. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dari dalam mobil. Pedang itu berkilauan dan dia langsung memotong kepala beberapa pemuda muda yang ada di hadapannya, darah segar memancar dari leher mereka. Mata indah itu memandang ke arah kota Maple yang sibuk di malam hari, wanita itu berkata dingin, Justin Chu, kamu berani membunuh ayah angkatku, Anes Chen Aku, Camila Liu, pasti akan mengambil nyawamu. Pada saat yang bersamaan, di suite Hotel Super Mewah Bintang 5 di kota Beijing, ribuan kilometer jauhnya dari kota Maple. Beberapa wanita seksi yang mengenakan pakaian transparan berdiri di sekitar seorang pemuda yang sedang duduk dengan penuh kesenangan, membelai rambut mereka. Pemuda itu dengan tiba-tiba menekan kepala seorang wanita dengan penampilan seksi dan sensual, kemudian menutup matanya dengan wajahnya yang penuh kenikmatan. Pada saat yang bersamaan, ponselnya berdering pada saat ini menerima panggilan membuat pemuda ini merasa kesal, dia melihat nomor ponsel, kemudian dengan enggan menjawab telepon tersebut. Tuan Muda, keluarga Chen telah dihancurkan oleh Justin Chu itu. Berita yang mengagetkan pemuda tersebut disampaikan melalui telepon. Keluarga Chen mana? Pemuda itu segera bertanya. Keluarga Chen di kota Maple dan keluarga Chen di Lingzhu, Justin Chu telah menghancurkan mereka selama upacara peringatan leluhur keluarga Chen. Sedikit menarik. Orang ini berubah dari ayam menjadi Phoenix dalam waktu setahun. Aku sangat ingin tahu, apa yang dia alami selama ini. Pemuda itu berkata dengan nada tertarik. Tuan Muda, kami tidak dapat menemukan informasi tentang apa yang dia alami selama setahun ini. Namun, Justin Chu telah mulai menghidupkan kembali keluarga Chu. Apakah kita harus menghancurkannya? Menghancurkan Justin Chu lebih mudah daripada menghancurkan nyamuk. Yang penting adalah aku ingin tahu siapa yang ada di baliknya. Beritahu aku segera jika ada perkembangan. Aku ingin menghapus Justin Chu dan semua orang yang berada di belakangnya dari planet Inil. Pemuda itu mengakhiri panggilan dan kemudian dengan keras kembali menekan kepala wanita di dekatnya. Di sebelah tempat tidurnya, tergantung sebuah jubah merah dan topeng putih. Dialah yang satu tahun yang lalu membunuh orang tua Justin Chu dan mengambil giyok berbentuk naga azure yang merupakan harta pusaka keluarga Chu. Master, apakah Anda memiliki waktu malam ini? Aku baru saja belajar beberapa hidangan baru dan ingin memasak untuk Anda. Aku tidak tahu apakah Anda punya waktu. Julia Lee, setelah merenungkannya cukup lama, Ahimya mengumpulkan keberanian untuk menelpon Justin Chu. Tidak punya waktu Justin Chu langsung menutup telepon. Justin Chu, apakah kamu memiliki waktu malam ini? Mari makan malam bersama. Hanya beberapa menit kemudian, Molly Song juga menelpon Justin Chu dari nada gugupnya, terdengar jelas bahwa dia juga sangat berani menelpon Justin Chu. Tidak ada waktu Justin Chu mengucapkan hanya satu kalimat, kemudian menutup teleponnya. Ah, orang ini. Julia Lee dan Molly Song keduanya tampak sangat frustrasi. Chapter 51 Kamu Dalam Masalah Justin Chu sedang bersama Felicia Tang saat ini. Felicia Tang ingin mengundang Justin Chu ke restoran terkenal di kota Maple untuk makan malam. Karena restoran itu begitu populer, mereka berdua harus mengantri di depan pintu. Setelah mengantri selama setengah jaran, akhirnya tibalah giliran mereka untuk mendapatkan tempat duduk. Aku benar-benar tidak tahu apa enaknya hidangan ini yang begitu membuatmu tertarik, Justin Chu bertanya sambil tersenyum sambil melihat ke restoran yang penuh dengan pengunjung. Apakah kamu tidak menyukai ayam kung pao? Ayam kung pao di sini sangat enak dan lezat, jadi saya membawa Justin Chu ke sini, kata Felicia Tang sambil tersenyum. Uh, Justin Chu sedikit terharu setelah mendengar hal tersebut, ternyata Felicia Tang menjaga seleranya saat datang ke restoran ini. Maaf pak, kursi ini sudah terisi, kali ini pelayan datang dan berkata dengan nada meminta maaf. Yah, kita sudah mengantri untuk kursi ini, kenapa kita bilang sudah terisi lagi? Kata Justin Chu bingung. Yah lagi pula ada orang di sini, pelayan itu menjelaskan dengan canggung. Itu tidak mungkin. Karni mengantri setengah jam untuk sampai ke sini. Mengapa kami diizinkan pergi sekarang? Justin Chu menolak. Ya, setidaknya kamu harus memberi tahu kami alasannya. Felicia Tang bertanya. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Jika saya menyuruhmu pergi, kamu harus pergi. Pada saat ini, manajer restoran datang dan berkata dengan tidak sabar. Kami akan pergi jika kamu membiarkan kami pergi. Justin Chu menyipitkan mata ke manajer restoran dengan wajah muram. Benar, karena ada orang lain yang ingin mengambil kursi inil, kata manajer restoran dengan sungguh-sungguh. Mengapa, mengapa kita harus memberikannya kepada orang lain ketika kita sudah mengantri? Tanya Justin Chu. Jadi bagaimana jika kamu mengantri? Pada saat ini, seorang pria berjas abu-abu datang, saya VIP restoran ini. Jika saya meminta Anda menyerahkan kursi Anda kepada saya, Anda harus menyerahkan kursi Anda. Untuk saya. Di sebelah pria ini, berdiri seorang wanita berpakaian modis dengan wajah arogan. Dia memegang lengannya dengan pria itu, memandang Justin Chu dengan jijik dan berkata, pacarku adalah manajer rumah-rumah Lelang Song. Kami. Punya kartu VIP, sekarang kami di sini untuk makan, Anda harus memberi kami tempat duduk Anda. Apakah kamu mendengar itu? Kalian datang terakhir bahkan jika kamu mengantri, kamu masih harus memberi ruang untuk anggota VIP kami manajer restoran memandang Justin Chu dengan jijik. Karena boomingnya bisnis restoran yang dikelolanya ini, ia tidak perlu mengkhawatirkan pelanggan sama sekali, dan orang-orang yang datang ke sini untuk makan semuanya adalah orang-orang terkenal di kota Maple. Manajer Liu dari rumah-rumah Lelang Song, dengan pendapatan tahunan 1 juta, juga merupakan sosok terkenal di kota Maple, dan memiliki kartu VIP tingkat tinggi di restoran ini sebagai manajer restoran, Li Hui tentu saja ingin bersikap sopan baginya. Adapun Justin Chu dan Felicia Tang, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka tampaknya adalah mahasiswa dari Universitas Dragon Busines di seberangnya dia tidak perlu memandang rendah siswa seperti itu. Bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu? Justin Chu menangkupkan tangannya di dada dan menatap Li Hui dengan wajah dingin. Wah, tahukah kamu siapa bes di balik restoran ini? Li Hui berkata sambil tersenyum. Siapa itu? Aku penasaran dengan apa yang Karnu katakan. Kata Justin Chu dingin. Ham, aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu. Aku belum akan memberitahumu nama lengkapnya. Nama belakangnya adalah Li Dia adalah sosok yang kuat di kota Mepel. Dia bisa membuat orang sepertimu berlutut. Tanah dan mohon ampun sebentar lagi. Li Hui memandang Justin Chu dengan jijik dan berkata dengan arogan. Ha, aku semakin tertarik. Beritahu aku nama lengkap bos besar di belakangmu dan lihat apakah kamu bisa membuatku takut. Justin Chu bercanda. Ha, Li Hui memandang Justin Chu dengan tidak percaya dan berkata, Oke, jika saya mengatakannya, saya tidak hanya akan membuat Anda takut sampai mati, tetapi mungkin juga membuat Anda takut sampai mati. Bos di belakang kami adalah Julia Li dan Master Pavilion Li dari Pavilion Sky. Keluar dari sinil jika Anda menyinggung Pavilion Sky, saya pikir Anda telah memakan hati beruang dan keberanian macan tutur. Benar. Anda tidak hanya menyinggung Pavilion Sky, tetapi Anda juga menyinggung rumah-rumah lelang song kami. Beraninya Anda tidak menyerahkan kursi Anda kepada saya. Siapa yang memberi Anda keberanian? Manager Liu juga berkata dengan arogan. Saat kedua orang itu berbicara lebih keras, mereka menarik perhatian banyak orang di restoran tersebut. Pavilion Sky, rumah-rumah lelang song. Justin Chu menyentuh ujung hidungnya dan benar-benar tersenyum. Kamu konyol sekali, kamu murid yang miskin, kamu membawa pacarmu ke sini untuk makan tanpa melihat berapa banyak uang yang ada di sakumu. Li Hui sangat menganggap Justin Chu dan Felicia Tang sebagai mahasiswa. Felicia Tang hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Justin Chu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jelas sekali kamu melakukan sesuatu dengan tidak adil terlebih dahulu, jadi mengapa aku harus membayarnya? Ada ketertiban di mana-mana di dunia ini kamu pikir kamu punya hak istimewa dan kamu pikir kamu luar biasa, jadi kamu tidak mengikuti aturan. Datanglah secara berurutan, jangan antri, tidak apa-apa jika kamu bertemu orang yang lemah, tapi sama sekali tidak diperbolehkan di sini. Justin Chu meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata dengan malas. Anda, wajah Li Hui pucat, dia menunjuk ke arah Justin Chu dan berteriak, kamu harus menyingkir, hanya karena aku dari Pavilion Sky. Manager Li, Anda harus menggunakan tinju Anda untuk mengajari siswa miskin yang tidak mengetahui ketinggian dunia ini tentang kebenaran masyarakat dan memukulinya, manager Liu berteriak. Benar, kamu bisa duduk di kursi pacarku tanpa melihat berapa beratmu. Pacar manager Liu juga berkata dengan keras. Seseorang datang. Li Hui langsung memanggil dua penjaga keamanan dari restoran. Bersama dia dan manager Liu, mereka berempat berencana memberi Justin Chu pelajaran yang baik. Setelah satu tarikan napas. Jangan bergerak, berlutut saja. Li Hui dan yang lainnya tidak tahu bagaimana tindakan Justin Chu, dia merasakan dirinya dipukul palu beberapa kali, dan seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dia segera berlutut di tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Manager Liu, dua penjaga keamanan, dan pacar manager Liu yang berencana mencakar Justin Chu semuanya berlutut di tanah dengan memar dan wajah bengkak. Kamu dalam masalah besar. Kamu sudah selesai jika kamu menyinggung Pavilion Sky, kamu tidak akan bisa meninggalkan restoran ini hari ini. Li Hui berkata dengan getir, menutupi pipinya yang merah dan bengkak. Kamu berani memukul siapapun dari rumah-rumah lelang Song kami, nak, kamu tidak akan selarnat. Mata manager Liu dipukuli menjadi panda, dan dia berkata dengan marah. Oke, biarkan aku melihat apa yang akan dilakukan bos di belakangmu padamu, Justin Chu memanggil Julia Li dan Molly Song. Hanya 10 menit kemudian, dua mobil mewah diparkir di depan restoran hampir pada waktu yang bersamaan segera, Julia Li dan Molly Song keluar dari dua mobil tersebut, dua orang dengan temperamen yang sangat berbeda, tetapi keduanya sangat cantik. Saat ini, tidak ada seorang pun di restoran yang meninggalkan meja, semua orang tetap tinggal untuk menyaksikan keseruannya. Beberapa orang bahkan diam-diam bersuka cita karena makanan hari ini sangat berharga, melihat adegan gosip yang begitu besar.